Berikutnya kami umumkan informasi pilihan Anda via aplikasi Netplay, di mana sebanyak 38 persen diantara Anda memilih informasi mengenai Basuki Cahayapurnama. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama kesal saat hendak menggunakan suaranya di TPSK JRI Osaka, Jepang. Ya, jadi ini petugas tidak mendahulukan warga yang sudah terdaftar di DPT. Saya mau tanya, saya sudah pindahkan hak diri saya ke Osaka 2 bulan yang lalu, dan itu terdaftar di nomor 8, sistem Anda. Lalu Anda kalau pakai sistem seperti ini, bagaimana kalau orang kiri pakai pasukan ini besok pulang ke Jakarta dan gunakan hak dirinya di Jakarta? Saya tidak bisa lagi mempunyai Jakarta. Ini momen saat Basuki Cahayapurnama lakukan protes ke petugas pemungutan suara luar negeri Osaka, Jepang, saat hendak memberikan suaranya di TPSK JRI Osaka. Saat itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kesal, lantaran petugas akan memberikan sisa surat suara yang tersedia kepada warga negara Indonesia yang tengah berada di Osaka, namun tidak terdaftar di DPT. Padahal dirinya telah terdaftar secara resmi di TPSK JRI Osaka sejak Februari 2019. Beruntung kesalahpahaman ini pun cepat teratasi dan Basuki Cahayapurnama dapat menggunakan hak pilihnya. Terima kasih. Terima kasih.